Pendekar Guntur Jilid 18. Jielian Chew yang ketika itu telah memutar tubuhnya, ketika melihat jelas muka orang yang baru muncul itu di bawah sinar rembulan, ia jadi tercekat hatinya, karena segera juga ia mengenali orang tersebut. Sem Chie Tok San seru Jielian Chew dengan suara tersendat Sem Chie Tok San adalah racun gunung dengan tiga jari. Orang yang baru muncul itu tertawa bergelap mengejek, tubuhnya yang kurus jangkung itu tampak tergoncang oleh suara tertawanya yang sambung-menyambung. Dengan demikian telah memperlihatkan ia seperti juga tidak memandang sebelah metuk kepada Jielian Chew maupun Kuang Tan. Memang terhadap Kuang Tan, walaupun tadi telah dilihatnya pukulan dari anak lelaki belasan tahun itu bisa menghancurkan dan menghanguskan sekitar tempat yang dijadikan sasaran pukulannya, namun ia sama sekali tidak memandang mata. Kau kaget, Jie Chiang Bun tanya orang bertubuh kurus jangkung itu dengan muka yang sinis dan memancarkan sikapnya yang sangat kejam sekali. Hem, memang aku Sem Chie Tok San. Dan sekarang, tentunya Jie Chiang Bun mengerti apa maksud kedatanganku ke Butong San ini, bukan? Jie Lian Chew waktu itu telah berhasil menenangkan hatinya, ia memperlihatkan sikap yang biasa lagi. Kemudian tanyanya, ada keperluan apakah kau datang kemari? Tentu ada persoalan yang sangat penting sekali, sebab biar bagaimana perjalanan yang jauh, kalau bukan disertai. Dengan keperluan yang sangat penting, tentu tidak akan kuperdulikan, dan juga aku bukannya orang Tolol melakukan perjalanan jauh tanpa mengharapkan hasil yang memadai. Setelah menyahut seperti itu, tampak Sem Chie Tok San mengibaskan tangan kanannya. Kibasan tangan kanannya mendatangkan angin yang kuat, namun itu bukan merupakan serangan kepada Jie Lian Chew, Hanya saja Jie Lian Chew merasakan dadanya diterpah oleh angin kibasan tangan tersebut. Karena mengetahui bahwa itu bukan merupakan serangan padanya, Jie Lian Chew tidak berusaha menangkis, ia hanya berdiam diri saja. Cuma hatinya agak terkejut, hem, apa yang dikatakan oleh sahabat tentang Sem Chie Tok San tidak salah, tenaga dalamnya sangat mahir dan lihai sekali, dengan demikian menghadapinya aku harus hati. Dan karena berpikir begitu, Jie Lian Chew telah berlaku hati dan waspada. Sedangkan Sem Chie Tok San telah memandang tajam kepada Jie Lian Chew, kemudian katanya, Sekarang kau ingin mengetahui bukan apa maksud kedatanganku kemari, bukankah begitu, Jie Chiangpun? Jie Lian Chew telah membawa sikap yang tenang sekali, dia mengangguk. Ya, katakanlah kata Jie Lian Chew kemudian dengan suaranya yang tawar, jika memang maksud baik, tentu kami akan menerima dengan sepasang tangan terbuka, akan tetapi jika saja kedatanganmu merupakan maksud yang buruk, tentu hal ini tidak bisa kami terima, kata-kata Jie Lian Chew itu telah membuat muka dari Sem Chie Tok San berubah. Hem, Jie Chiangpun rupanya memang memandang rendah kepada kami, heh katanya dengan suara dingin sekali, baiklah, perlu sekarang ku katakan dan menjelaskannya. Kedatanganku yang pertama-tama kemari adalah buat memberikan ucapan ikut berduka cita atas berpulangnya Tio Chin Jin dan maksud kedatanganku yang kedua, justru hendak meminjam sesuatu dari Butong Pei, entah apakah Jie Chiangpun akan mengizinkannya tanda seru. Sambil bertanya seperti itu, Sem Chie Tok San telah mengawasi Jie Lian Chew dengan sorot metu yang sangat tajam sekali, mukanya menyeringai dan memperdengarkan suara tertawa dingin berulang kali yang diperlihatkannya sangat congkak sekali. Jie Lian Chew mendongkol bukan main, dia telah batas menentang tatapan metu dari Sem Chie Tok San kemudian dia telah berkata dengan suara yang tawar, baiklah, katakanlah, apa yang kau ingin pinjam dari kami tanda seru. Waktu itu, Sem Chie Tok San telah berkata dengan suara yang dingin, hem, barang itu sesungguhnya bukan merupakan benda yang luar biasa. Dikatakan berharga, ku kira memang cukup berharga, akan tetapi dikatakan tidak berharga, itu pun memang merupakan benda yang sekarang ini pasti sudah tidak berharga apa buat kalian murid-murid Butong Pei. Setelah berkata begitu, Sem Chie Tok San telah mengawasi Jie Lian Chew beberapa saat, sampai akhirnya dia telah meneruskan perkataannya lagi, dengarlah baik-baik Jie Chiang Bun, sesungguhnya barang yang hendak ku pinjam itu tidak lain dari sejilid kitab. Sejilid kitab tanda seru tanya Jie Lian Chew sambil mementang sepasang matanya, dia pun telah dapat menduganya. Di dalam hati kecilnya kitab apa yang dimaksudkan oleh Sem Chie Tok San tersebut? Ya, sejilid kitab seperti telah ku katakan tadi, dibilang berharga, memang cukup berharga, akan tetapi dibilang tidak berharga itu pun memang sudah tidak berharga buat semua murid-murid Butong Pei, karena tentunya semua murid-murid Butong Pei telah membaca kitab itu. Kitab apa yang kau maksudkan itu tanda seru tanya Jie Lian Chew dengan sikap berwaspada sekali. Kitab peninggalan Tio Chin Jin, Tio Sem Hang menyahuti Sem Chie Tok San dengan sikap senaknya, tampak tetap angkuh dan juga mukanya menyeringai licik sekali. Dalam keadaan seperti itu, Jie Lian Chew sudah tidak bisa menahan kegusarannya, dia bilang dengan suara yang dingin, maafkan kami tengah berduka dan berkabung, dalam keadaan seperti ini tentu saja tidak bisa kami melayani orang luar dalam hal permintaan apapun juga. Maafkanlah harap kau kembali di lain waktu dan lain kesempatan saja. Setelah berkata begitu, tampak Jie Lian Chew merangkapkan serasang tangannya, dia telah menjura memberi hormat kepada Sem Chie Tok San. Sedangkan Sem Chie Tok San telah memperlihatkan sikap bertambah angkuh dan memandang sebelah metu kepada Chiang Bun Sen Bu Tong Pei tersebut, dia memang telah menduga jawaban yang pasti akan diberikan Jie Lian Chew, karenanya di wajahnya sama sekali dia tidak memperlihatkan perasaan apapun juga. Di saat-saat seperti itulah, telah tampak jelas sekali bahwa memang Sem Chie Tok San hanya berusaha untuk mencari urusan dengan pihak Bu Tong Pei. Apa yang dikatakannya untuk meminjam kitab, hanya merupakan alasannya belaka. Dengan begitu, dia dapat menduganya, Jie Lian Chew pasti menolaknya, dan jika ditolak, memang kitab itu pasti tidak mungkin dipinjamkan kepada orang lain, Sem Chie Tok San akan mencari alasan untuk menimbulkan kerusuhan di Bu Tong San ini. Sambil tertawa dingin dia bilang, Jie Lian Chew, kini engkau telah resmi menjadi Chiang Bun Jin Bu Tong Pei. Tahukah engkau, tugas dan kewajiban dari seorang Chiang Bun Jin? Jika memang engkau tidak memimpin partai perguruanmu itu sebaik mungkin, dan membawa kehancuran nama harum Bu Tong Pei yang telah dipupuk oleh Tio Sem Hang bersusah payah, akhirnya harus hancur di tanganmu. Tentu Tio Sem Hang tidak akan meramatannya di akhirat, karena itu, melihat dari sikapmu, yang demikian mudah menolak suatu permintaan dari seorang sahabat buat meminjam sesuatu, ingat, bukan meminta, merupakan suatu halka sudah tidak memandang sebelah mata pada sahabat-sahabat rimba persilatan. Maka jika memang sahabat-sahabat rimba persilatan merasa tidak suka dan tidak senang lagi melihat Bu Tong Pei dengan sikapnya yang sekarang jadi demikian angkuh dan kurang ajar niscaya Bu Tong Pei akan runtuh di tanganmu, karena itu, engkau harus memikirkannya dengan masak-masak, janganlah sampai Bu Tong Pei hancur di tanganmu. Nah, coba kau pikir, jika memang terjadi urusan seperti itu, tentu akan merasa berdosa sekali, sebuah pintu perguruan silat yang sebelumnya telah mencapai nama yang sangat harum dan dihormati oleh seluruh jago rimba persilatan harus hancur seperti itu tanda seru. Jie Lian Chu memandang Sam Chie Tok San dengan muka yang berubah memerah, dia telah bilang, dalam hal ini kami kita tidak perlu kau menasehati kami, karena mengetahui apa yang harus kami lakukan, nah, jika memang hengtai tidak memiliki urusan lain dengan kami, dipersilahkan. Sambil berkata begitu, Jie Lian Chu memperlihatkan sikap mempersilahkan tamu itu buat berlalu. Sebetulnya, jika menuruti aturan yang ada di dalam rimba persilatan, tidak bisa Sam Chie Tok San dipersilahkan angkat kaki begitu saja, tadi dia telah menyerang secara membokong, dengan demikian tentu saja tidak bisa dilepas begitu saja. Namun Jie Lian Chu berpikir, dia memang tidak mau di saat menghadapi pemakaman gurunya dan juga di saat-saat Butong Pei dalam keadaan berkabung, dia menimbulkan keributan. Karena itu, dia hanya mempersilahkan tamunya itu berlalu, dengan bersikap begitu Jie Lian Chu memang memandang muka terang gurunya, justru besok merupakan penguburan dari guru besar Tio Sam Hong, dan tidak mungkin Jie Lian Chu yang kini telah menjadi Chiang Bun Jin Butong Pei, harus menimbulkan keributan. Akan tetapi Sam Chie Tok San justru mengira sikap Jie Lian Chu dengan penafsiran yang lain, karena ia menyangkanya bahwa Jie Lian Chu jeri, dan telah cepat-cepat mempersilahkan dia pergi. Jika seandainya Jie Lian Chu tidak merasa jeri, ini pun disebabkan mungkin Jie Lian Chu dalam keadaan lemah. Sebab telah beberapa hari begadang dan menemani jenazah gurunya, sehingga semangatnya menurun. Kalau sampai terjadi pertempuran sekarang ini dalam keadaan Jie Lian Chu seperti itu, menurut Sam Chie Tok San, tentu tidak akan mudah sekali merubuhkan Chiang Bun Jin Butong Pei ini. Bukankah jika saja dia berhasil merubuhkan Jie Lian Chu, dia akan dapat mengangkat namanya lebih harum lagi, sehingga semua orang rimba persilatan telah mengetahui Sam Chie Tok San berhasil menjatuhkan Chiang Bun Jin Butong Pei. Di samping itu juga, memang terlihat jelas sekali, bahwa kesempatan buat menang pasti berada di tangannya. Namun di alici, dia tidak segera turun tangan, hanya katanya. Hem, demikianlah penerimaan yang diberikan Butong Pei terhadap seorang tamu yang datang dari tempat jauh sambil bertanya begitu, dia telah memandang tajam kepada Jie Lian Chu. Jie Lian Chu mukanya telah merah karena marah, dia menungkol sekali. Jika dia tidak teringat bahwa Butong Pei dalam keadaan berkabung, tentu dia telah menerjang kepada Sam Chie Tok San, untuk mengadu ilmu pedangnya. Walaupun Jie Lian Chu memang telah seringkali mendengar kehebatan Sam Chie Tok San, seorang tokoh kaum susat, yang memiliki kepandayan luar biasa tingginya dari daerah utara, akan tetapi dia sama sekali tidak merasa jari. Bahkan dia yakin akan dapat menghadapi lawannya ini. Namun yang membuat Jie Lian Chu jadi berat buat bertempur dengan orang tersebut, dalam keadaan berkabung seperti itulah. Sedangkan Sam Chie Tok San sendiri memang hendak memanfaatkan kesempatan itu untuk mendesak Jie Lian Chu. Ia seakan juga menghendaki Jie Lian Chu yang mencari persoalan dengannya. Karena itu, dia tidak segera menerjang buat melakukan serangan. Dia malah kemudian tertawa bergelak-gelak ketika melihat Jie Lian Chu berdiam diri dengan wajah yang merah padam. Baiklah. Jika memang demikian kerup penyambutan yang diberikan Butong Pei kepada tamunya yang datang dari tempat jauh, aku pun tidak bisa bilang apa-apa lagi. Hanya saja, jika memang tidak keberatan, tentunya Jie Chiang Bun Jin bersedia menemani aku buat main-main beberapa jurus. Telah lama sekali aku mendengar akan kehebatan Butong Pei, yang menurut kabar merupakan kepandayan yang sangat hebat sekali dan juga sulit buat dihadapi oleh siapapun juga, tentu Jie Chiang Bun Jin tak keberatan kalau memang aku minta untuk ditemani main-main beberapa jurus. Keberuntungan ini sulit diperoleh, karena itu, sangat sayang sekali jika aku tidak bisa melihat betapa hebatnya kepandayan dengan ilmu silat dari Butong Pei. Tentu saja orang yang paling tepat buat main-main denganku hanyalah hengka sendiri, Jie Chiang Bun dan tentunya Jie Chiang Bun tidak akan bertindak rendah dengan maju berdua atau bertiga, hanya akan merecoki kita saja. Apa yang dikatakan oleh Sam Chiei Tok San merupakan hal yang sangat licik sekali, dia telah mengunci Jie Lian Chu dengan kata-katanya itu, karena memang dia bermaksud untuk menantang Jie Lian Chu seorang diri, dan murid Butong Pei yang lainnya tidak bisa ikut ambil bagian. Di samping itu, tentu saja memang ia khawatir kalau nanti di saat dia dapat mendesak Jie Lian Chu, murid Butong Pei akan ikut ambil bagian. Dengan demikian, biarpun dia tidak juridik royok oleh murid Butong Pei, toh akan mengurangi kesempatan dia bisa merubuhkan Jie Lian Chu. Setelah berdiam diri sejenak, Jie Lian Chu yang telah berhasil menguasai dirinya, merangkapkan kedua tangannya menjurah memberi hormat. Sayang sekali Heng Tai datang tidak bertepatan waktunya, sekarang ini kami tengah berkabung, jika memang Heng Tai hendak main-main denganku, maka datanglah di lain kesempatan, tentu aku Jie Lian Chu akan menemani sampai satu hari satu malam sekalipun. Setelah berkata begitu, Jie Lian Chu menjurah tiga kali lagi. Sedangkan Sam Chiei Tok San telah tertawa-tawar. Dalam keadaan sekarang, tentu memang kesempatan. Satunya aku bisa melihat betapa hebatnya ilmu silat Butong Pei. Aku datang dari tempat yang jauh. Jika memang sekarang engkau menolak permintaanku, dan mengecewakan harapanku, di mana engkau tidak mau menemani aku main, inilah benar-benar yang sangat mengecewakan hati. Karena tentu di lain kesempatan sulit aku bisa datang kemari lagi. Entah kapan kita baru bisa bertemu lagi. Nah, Jie Chiang Bun, mengingat akan semua itu, marilah kita pergunakan kesempatan ini buat main-main. Sayang sekali justru Butong Pei dalam berkabung, maaf, maaf, tidak dapat aku menemani dan menuruti keinginan hengkai kata Jie Lian Chu dengan hati dibakar kemarahan, namun perasaan marahnya itu masih ditahan dan dibendungnya di dasar hatinya. Biar bagaimana dia berusaha menghindar dari pertempuran di saat-saat dalam keadaan berkabung seperti itu. Sam Chie Tok San telah tertawa dingin, kemudian katanya, baiklah jika tetap Jie Chiang Bun menolak, berarti memang Jie Chiang Bun merupakan seorang yang tidak dapat menghargai tamu. Juga aku jadi curiga, bahwa justru dalam keadaan berkabung seperti ini dijadikan alasan oleh Jie Chiang Bun buat menghindar dari kenyataan buat mendampingi aku main-main beberapa jurus. Walaupun kata-kata itu diucapkan biasa saja, tidak terlalu mengejek, namun dibalik kata-kata itu memang terdapat ejekan yang sangat hebat sekali buat Jie Lian Chu. Sehingga muka Jie Lian Chu berubah merah padam. Dengan berkata seperti itu, Sam Chie Tok San seperti juga ingin mengartikan bahwa ia tidak memandang sebelah metu kepada Jie Lian Chu, dan beranggapan bahwa Jie Lian Chu seorang pengecut, yang mempergunakan kesempatan tersebut buat menolak ajakan bertanding darinya, karena memang Jie Lian Chu jeripadanya. Heng Tai, karena memang aku tidak memiliki waktu yang terlalu banyak lagi, maafkan, tidak dapat aku menemani terlalu lama pula. Sambil berkata begitu, Jie Lian Chu telah memberi hormat, kemudian memutar tubuhnya, dia bermaksud meninggalkan tempat itu. Namun Sam Chie Tok San mana mau membiarkan Jie Lian Chu pergi begitu saja? Dengan segera tubuhnya melompat sangat ringan, dia menghantam ke punggung Jie Lian Chu. Jie Lian Chu mendengar berkesiuran angin serangan itu, namun dia berdiam diri dan melangkah terus. Hanya saja secara diam-diam dia telah memusatkan tenaga dalam pada punggungnya. Jie Lian Chu rupanya sudah memutuskan biar bagaimana dia tidak bisa melayani Sam Chie Tok San, karena dalam keadaan berkabung, jika ia turun tangan menuruti keinginan dari Sam Chie Tok San, niscaya akan membuat dia merasa malu kepada arwah gurunya. Bukankah ia tengah berkabung dan seluruh Butong Pei tengah dalam keadaan berduka yang dalam? Dengan demikian, satu jurus pun tidak bisa dipergunakan buat bertempur. Apalagi pertempuran yang mungkin saja terjadi itu berdasarkan mengadu ilmu belaka karenanya, tidak dapat Jie Lian Chu menggerakkan tangannya, walaupun hanya untuk satu jurus saja. Dia bermaksud membiarkan pukulan dari Sam Chie Tok San menghantam punggung yang telah diselubungi dan dilingdungi oleh kekuatan tenaga dalamnya. Sam Chie Tok San girang bukan main, karena ia memang dapat menduga, tentunya Jie Lian Chu akan membiarkan punggungnya dihantam. Memang dia melihat tidak ada perlawanan dan gerakan untuk menangkis dari Chiang Bun Jin Butong Pei tersebut, dia telah menghantam dengan tangan kanannya itu. Kuang Tan yang berdiri di samping, yang sejak tadi hanya mengawasi dengan hati yang panas diliputi kemarahan karena sikap dari Sam Chie Tok San, telah melihat bahwa tangan orang itu memang hanya memiliki tiga jari belaka ibu jari, jari tengah dan jari kelingking. Dengan demikian, cocok dengan gelarannya, yaitu Sam Chie Tok San di saat itulah terlihat, Kuang Tan sudah tidak bisa berdiam diri ketika melihat betapa Sam Chie Tok San menerjang kepada Jie Lian Chu dan menyerang dengan hebat ke arah punggung Jie Lian Chu. Kuang Tan juga memaklumi, tentunya Jie Lian Chu tidak menyambuti serangan itu, karena biarpun tenaga pukulan itu telah dekat, tidak terlihat tanda Jie Lian Chu menggerakkan tubuhnya, hanya melangkah ke depan terus. Kuang Tan mengeluarkan seruan, dia sudah tidak bisa menahan diri. Tahu-tahu tubuhnya melesat juga ke tengah udara, tangan kanannya telah menghantam, dia mempergunakan tenaga pukulan guntur yang menimbulkan hawa yang panas sekali. Telah sekali, angin pukulan itu mengenai pukulan dari Sam Chie Tok San, sehingga angin pukulan dari Sam Chie Tok San tidak mengenai punggung Jie Lian Chu yang waktu itu masih melangkah setindak ke depan. Jie Lian Chu mendengar suara menggelegar yang sangat keras sekali di bakangnya, dia juga merasakan punggungnya tidak terkena serangan yang dilakukan Sam Chie Tok San. Dia memutar tubuhnya, dan dilihatnya Kuang Tan tengah berhadapan dengan Sam Chie Tok San dengan sikap saling mengancam. Tampak Kuang Tan yang memusatkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, tengah bersiap hendak menyerang lagi. Begitu juga halnya dengan Sam Chie Tok San, yang tadi sempat kaget, karena dia merasakan tenaga pukulannya, yang sebetulnya sangat hebat, tidak berdaya buat mencapai pundak Jie Lian Chu, malah dia merasa betapa panasnya angin serangan yang dilakukan oleh Kuang Tan. Hem, bocah setan, engkau ingin mencampuri urusanku? Hem, engkau sama saja dengan mencari mampus dan sambil mendengus bengis seperti itu, tampak Sam Chie Tok San telah melompat dengan gesit sekali, tangan kanannya diulurkannya, dengan tiga jarinya itu dia hendak menghantam dengan jurus yang aneh sekali. Kuang Tan melihatnya, dari ketiga jari tangan Sam Chie Tok San meluncur kekuatan tenaga dalam yang meneru ke arah dadanya, tentunya angin pukulan itu kuat sekali, disertai lewakang yang mahir, namun Kuang Tan sama sekali tidak jari. Malah dia berdiri tegak bersiap menyambuti serangan dari lawannya itu. Dalam keadaan seperti itu Kuang Tan telah mempersiapkan ilmu pukulan gunturnya. Ketika melihat angin serangan dari Sam Chie Tok San hampir tiba di dadanya, tidak membuang waktu lagi Kuang Tan telah menyempok dengan tangan kanannya. Der, kuat sekali benturan yang terjadi, karena tenaga serangan dari Sam Chie Tok San telah kena dibendung oleh kekuatan tenaga guntur yang disalurkan Kuang Tan. Yang luar biasa, seketika Sam Chie Tok San merasakan tangannya kesemutan, juga dia merasakan hawa yang panas bukan main. Dia sampai mengeluarkan seruan tertahan dan melompat mundur, dia kaget dan heran. Mengapa bocah setan yang berusia sekecil ini bisa memiliki tenaga dalam yang begitu dasyat diam-diam dia berpikir di dalam hatinya? Rasa penasaran di hatinya membuat dia tidak berpikir lebih lama lagi, segera juga dia melesat lagi ke tengah udara. Kuang Tan juga melihat lawannya bersiap hendak menyerangnya lagi, segera memusatkan tenaga dalamnya dia telah menggerakkan tangan kirinya, didorong ke depan, kemudian menariknya pula, lalu disusul dengan tangan kanannya yang menghantam memergunakan tenaga guntur angin pukulan yang dasyat sekali, menggelegar sangat kuat sehingga menggetarkan sekitar tempat itu. Dalam keadaan seperti ini, segera juga terlihat betapapun juga, memang Kuang Tan, biarpun berusia masih kecil, toh tenaga gunturnya tidak berada di bawah tenaga dalam semcie toksan. Tubuh semcie toksan yang tengah melayang di tengah udara, seperti juga telah terbendung oleh suatu kekuatan, marah yang membuat dia jadi kaget tidak terkira, justru hawa panas seperti api bagaikan telah membakar tubuhnya. Dengan demikian membuat semcie toksan mengeluarkan seruan. Tubuhnya berjumpalitan di tengah udara. Kali ini Kuang Tan tidak mau membuang-buang waktu lagi, karena dengan segera dia telah melompat ke tengah udara, menghampiri pesat sekali kepada semcie toksan dengan segera tangan kiri dan tangan kanannya bergerak saling susul, karena dia telah menyerang sekaligus dengan memergunakan dua pukulan gunturnya. Tenaga serangan yang begitu dasyat, ternyata tidak berani dihadapi oleh semcie toksan, karena dia merasakan betapa panasnya hawa serangan yang dilakukan Kuang Tan, sehingga dia cepat menyingkir. Dengan begitu, dia terhindar dari gempuran tenaga guntur yang dilakukan oleh Kuang Tan, cuma saja, hatinya jadi semakin bertanya-tanya, mengapa anak tersebut bisa memiliki iwekang yang demikian hebat. Memang Kuang Tan tengah gusar sekali, melihat tadi semcie toksan berusaha menyerang Cie Lian Chu bahkan biarpun dia telah bersikap sabar, semcie toksan telah mendesaknya terus, sehingga membuatnya jadi murka sekali, menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh semcie toksan merupakan perbuatan yang kurang ajar sekali. Cepat luar biasa, Kuang Tan tanpa membuang waktu lagi telah menggerakkan serasang tangannya, menyusuli dengan serangan berikutnya. Semcie toksan sendiri yang belum sempat mengatur kuda-kuda kedua kakinya, waktu tadi sehabis dia bertelit dari serangan guntur Kuang Tan, terpaksa cepat-cepat menjejak tanah pula melompat menghindar lagi. Kuang Tan yang tidak mau memberi kesempatan telah menyusupi tenaga dengan gempurannya, sekali ini dia menyerang pula dengan satu jurus. Namun semcie toksan tidak berkelit dia telah melompat ke samping, dan tegak dengan kuda-kuda kedua kakinya, dia telah memasang kedua lengannya, diangkat ke atas, lalu menangkis. Karena orang mengangkat sekaligus kedua tangannya, Kuang Tan dapat melihatnya bahwa tangan kiri dari semcie toksan juga hanya memiliki tiga jari belaka, yaitu ibu jari, jari telunjuk dan jari manis. Dengan demikian, ternyata memang semcie toksan memiliki sepasang tangan yang masing-masing hanya memiliki tiga jari tangan belaka. Sedangkan tenaga tangkisan yang dilakukan oleh semcie toksan sangat kuat sekali, dia berusaha membendung. Kekuatan tenaga guntur yang panas dari Kuang Tan dengan keras dilawan keras. Kuang Tan merasakan tangkisan dari semcie toksan kuat sekali, dia tidak berdaya menjebolkan tangkisan itu. Namun anak ini tidak berdiam sampai di situ saja, dengan cepat dia telah menyerang lagi. Hebat apa yang dilakukannya itu, sebab dengan beruntun sepasang tangannya telah menyambar ke sana kemari. Akan tetapi Sam Chietok juga tidak tinggal diam, dia telah berkelit ke sana kemari dengan lincah. Tubuhnya bergerak seperti bayangan. Malah dalam segala kesempatan yang ada, dia telah menggerakkan tangan kanannya, menimpuk dengan senjata rahasianya. Maka berhamburanlah senjata rahasianya yang berbentuk bintang segi lima, yang tajam bukan main. Dalam keadaan seperti ini, tampaknya tak sekali, Sam Chietok San sebetulnya kewalahan menghadapi tenaga pukulan dari Kuang Tan. Dia kewalahan bukan disebabkan kuatnya tenaga pukulan tersebut, justru hawa panas yang menyambar dan mengurung dirinya. Tentu saja, sebagai seorang yang telah berpengalaman dalam rimba persilatan, Sam Chietok San tidak mau menyerah begitu saja, dia menyadari memang ilmu pukulan yang dimiliki Kuang Tan luar biasa sekali. Karena itu, dia telah mempergunakan senjata rahasianya menimpuk beruntun tidak hentinya dengan cepat dan kuat sekali. Kuang Tan melihat puluhan batang dari bintang bergigi lima, telah menyambar ke berbagai jalan darah di tubuhnya, anak ini cepat-cepat menarik pulang tenaga serangannya, dia telah melompat jauh, kemudian dengan berjungkir balik lima kali beruntun dia menjauhi diri dari Sam Chietok San. Dan dengan care seperti itu, Kuang Tan memang berhasil menyelamatkan diri dari sambaran senjata rahasia tersebut, hanya saja, yang membuat Sam Chietok San penasaran, dia mengetahui, anak ini berusia belasan tahun. Jika memergunakan lewekang yang sebenarnya, di mana mereka mengadu kekuatan lewekang masing-masing, tentu anak tersebut tidak akan berdaya merubuhkannya, kemungkinan Sam Chietok San dengan mudah merubuhkan anak tersebut, Hanya saja, justru tenaga pukulannya dari Kuang Tan yang selalu mendatangkan hawa panas itu membuatnya jadi bingung dan tidak tahu dengan care bagaimana dia menghadapinya. Dia telah beberapa kali berusaha menahan hawa panas itu dan menerjang terus kepada Kuang Tan. Akan tetapi selalu pula dia merasakan tubuhnya seperti juga terbakar dan terpanggang di atas kobaran api. Dengan demikian Sam Chietok San selalu gagal dengan usahanya. Sekarang melihat Kuang Tan telah menjauhi diri, dia cepat-cepat melompat menghampiri dan bersiap hendak menyerang, namun tahu di hadapannya berkelebat sesosok bayangan melompat dengan lincah sekali, itulah J.L. Yan Chu, yang tidak bisa menyaksikan keadaan seperti itu dengan terus berdiam diri tidak bergerak. Karena dia telah melihatnya, walaupun tenaga pukulan guntur dari Kuang Tan memang sangat hebat, toh anak itu masih kurang pengalaman dan latihan. Karenanya jika dia masih membiarkan terus Kuang Tan berurusan dengan Sam Chietok San miscaya saat lengah, anak itu akan mengalami bencana tidak kecil, karena setiap pukulan dari Sam Chietok San merupakan pukulan yang beracun dan mematikan. Setelah melihat Sam Chietok San memergunakan jurus-jurus yang ganas dan juga ditambah senjata rahasia sehingga Kuang Tan tampaknya terdersak, cepat sekali dia telah menerjang maju, buat mewakili Kuang Tan menghadapi Sam Chietok San dan menyadarinya, jika saja dia membiarkan lebih lama lagi, jiwa Kuang Tan lebih terancam. Melihat J.L. Yan Chu maju menghalangi di hadapannya, Sam Chietok San tertawa bergelak katanya, HMM, tadi engkau pura-pura alim dengan mengatakan dalam keadaan berkabung tidak bisa turun tangan buat bertempur. Tetapi sekarang tanpa diundang, justru memang engkau telah ikut menceburkan diri buat main-main denganku setelah berkata begitu, Sam Chietok San tertawa bergelak-gelak keras sekali. J.L. Yan Chu merangkapkan sepasang tangannya, walaupun hatinya panas, namun dengan sabar dia bilang, Baiklah karena memang hengtai mendesak terus, biarlah aku. J.L. Yan Chu memperlihatkan keburukan ilmu silatku selesai berkata begitu, segera J.L. Yan Chu mengibas dengan tangan kanan. Kibasan itu dilakukannya biasa saja dan tampaknya segar sekali, namun hebat kesudahannya, seluruh pakaian dari Sam Chietok San telah berkibar terhembus keras sekali. Tentu saja Sam Chietok San pun tidak tinggal diam, sejak tadi dia melihat J.L. Yan Chu yang maju, dia telah mengerahkan tenaga dalamnya, dengan tubuh berdiri tegak, maka begitu dikibas, hanya pakaiannya yang berkibaran. Sedangkan waktu itu Kewang Tan juga bertindak maju, guna menerjang kepada Sam Chietok San. Anak ini penasaran sekali, sebab dia tadi telah didesak mundur oleh senjata rahasia Sam Chietok San. Tetapi J.L. Yan Chu yang melihat gerakan anak itu, dan juga dapat menduga apa maksud Kewang Tan, dia telah berseru menjegahnya. Hian Te mundurlah, biarlah aku yang main-main dengannya. Walaupun hatinya masih penasaran sekali namun Kewang Tan tidak berani membantah perintah dari J.L. Yan Chu, dia menjadi berdiri di pinggir dengan muka yang merah padam karena gusar dan penasaran mengawasi mendelik kepada Sam Chietok San. Di waktu itu, J.L. Yan Chu telah bilang, Mari kita mulai dan selesai berkata, J.L. Yan Chu memasang sikap siap menerima serangan dari lawannya. Sam Chietok San tertawa tergelak, dengan sikap yang mengejek, dia telah bilang, Bagus, inilah permainan yang kuharapkan kita bisa main sepuas hati. Sambil berkata begitu, tanpa sungkan lagi dia segera berseru, jaga serangan dan tubuhnya segera melesat. Dengan cepat sekali, sambil menghantam dengan serasang tangannya. Dalam keadaan seperti itu, J.L. Yan Chu pun tidak memandang rendah kepada lawannya, segera dia telah menyerang dengan pengerahan tenaga iwakangnya yang dasyat. Dia sama sekali tidak berusaha bertelit atau mengelak dari serangan lawannya, karena dia memang bermaksud hendak menyerang dengan keras di lawan keras. Benturan yang terjadi di antara dua kekuatan tenaga dalam itu yang sangat hebat sekali, karena di waktu itu tampaklah dua kekuatan tenaga dalam dari dua orang tokoh sakti ini, telah menimbulkan suara menggelegar yang nyaring sekali, juga keadaan di sekitar tempat itu seperti tergetar. Sebagai seorang yang memiliki ilmu yang hebat, tentu saja Sam Chie Tok San dalam beberapa kali gebrakan dengan J.L. Yan Chu, dia telah bisa menakar sampai berapa tinggi kepandayan yang dimiliki Chiang Bun Jin Bu Tong Pei tersebut. Dia kaget tidak terkira waktu mengetahui bahwa sesungguhnya lukang yang dimiliki J.L. Yan Chu demikian dasyat. Perlu diketahui bahwa Tio Sam Hong waktu menciptakan ilmu silat aliran Bu Tong Pei, sesungguhnya dia berpatokan pada care belajar dari inti sari yang terdapat di dalam Kyo Yang Chin Keng, karena itu merupakan pelajaran lukang yang murni dan lurus. Walaupun Tio Sam Hong telah menciptakan sendiri ilmu silat Bu Tong Pei dia telah mencegah adanya salah. Satu bagian dari ilmu silat tersebut, yang memungkinkan bisa tersesat bagi orang yang mempelajarinya. Karena ilmu silat Bu Tong Pei yang lurus dan juga begitu bersih murni lukang yang dipelajarinya pun lurus. Walaupun andai kata seorang lawan dari kalangan sesat memiliki lukang yang lebih tinggi dari salah seorang murid Bu Tong Pei, belum tentu tokoh dari kalangan hitam tersebut dapat menandingi lawannya itu. Karena kelurusan dalam ilmu silat Bu Tong Pei merupakan ilmu silat yang benar hebat, dapat menindih kepesatan lawan. Sekarang yang turun tangan adalah Chiang Bun Jin Bu Tong Pei, yaitu Jie Lian Chu, murid tingkat pertama langsung dari Tio Sam Hong, yang memiliki kepandaian tinggi sekali sehingga tentu saja mengejutkan Sam Chiei Tok San sebab biarpun Sam Chiei Tok San berulang kali mengerahkan seluruh kekuatan iwekangnya, toh dia selalu gagal buat mendesak lawannya. Dalam keadaan seperti itu, Sam Chiei Tok San akhirnya merubah kera bertempurnya. Dia lebih banyak mengelak dan bertelit saja, berusaha untuk melihat di mana kelemahan dari Jie Lian Chu. Namun Jie Lian Chu yang telah habis sabar tidak mau main berlambat-lambat setiap kali dia mempergunakan salah satu jurus ilmu silatnya, dia tentu mempergunakannya dengan kuat dan dasyat. Dengan begitu, Sam Chiei Tok San biarpun telah menutup diri dengan perbentangan tubuh yang keras sekali, toh dia masih sering terdesak juga. Sedangkan Jie Lian Chu sendiri melihat, Sam Chiei Tok San bukanlah lawan yang ringan. Dia juga setiap kali membalas menyerang mendesak lawannya, mempergunakan perhitungan yang matang sekali. Kuang Tan yang menyaksikan dari pinggir, jadi kagum sekali pada Jie Lian Chu. Dia mengakuinya, bahwa Butong Pei benar merupakan pintu perguruan yang sangat agung dan juga hebat sekali, karena ilmu silat yang dipergunakan Jie Lian Chu begitu lurus dan murni. Sama sekali tidak terlihat kesesatan dalam setiap jurusnya, dan juga, begitu halus dalam kero menyerang lawan, namun dasyat sekali tenaga yang menyambar dari telapak tangannya. Karenanya, itulah yang termasuk dalam perkataan dengan kelembutan mematahkan kekerasan. Dan memang di saat itu, dia telah berhasil mendesak Sam Chie Tok San. Sam Chie Tok San semula menduga Jie Lian Chu paling tidak seimbang dengan dirinya, kepandayan Jie Lian Chu tentu tidak perlu dibuat jeri olehnya, karena dia memang yakin, dengan kepandayannya yang tinggi itu akan dapat menghadapi Jie Lian Chu. Namun dia merasakan tenaga dalam Jie Lian Chu seperti datangnya gelombang yang saling susul, yang semakin lama semakin kuat juga. Dengan demikian telah membuat Sam Chie Tok San berusaha memusatkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya untuk mengimbanginya. Jurus demi jurus telah lewat dan dalam keadaan seperti itu, biarpun telah peluhan jurus yang mereka lewati, akan tetapi Sam Chie Tok San masih juga belum dapat melihat kelemahan pada diri Jie Lian Chu. Setelah lewat lagi beberapa jurus, akhirnya Sam Chie Tok San mulai kehilangan kontrol dirinya, dia mulai gugup, karena dia telah didesak hebat oleh Jie Lian Chu, juga tenaga dalam Jie Lian Chu semakin lama semakin hebat dan kuat. Sam Chie Tok San menghirup udara dalam-dalam, dia mengempos iwekangnya, suatu kali, dilihatnya Jie Lian Chu menghantam dengan telapak tangan kanannya, sikap jari tangannya seperti juga hendak menotok tenggorokannya. Sikap yang diperlihatkan oleh Jie Lian Chu merupakan gerak dari burung bangau dan juga kero menyerangnya itu mengandalkan kekuatan jari tangan. Justeru di waktu itu Sam Chie Tok San telah mengerahkan tenaga dalamnya, dia mempergunakan tangan kanannya buat menghantam dada Jie Lian Chu. Jie Lian Chu melihat kelakuan lawannya, memperdengarkan suara seruan tertahan yang perlahan, karena di akhiran juga melihat sikap lawannya yang seperti kalap. Seperti diketahui, Jie Lian Chu juga sering mendengar nama dari Sam Chie Tok San belaka, dia belum pernah bertemu dengan orangnya. Dengan demikian di antara mereka memang tidak terdapat ganjalan apapun juga. Namun kenyataannya sekarang ini memang memperlihatkan betapa Sam Chie Tok San begitu kalap. Dengan sendirinya telah membuat Jie Lian Chu jadi haran. Hem, rupanya dari malu dia menjadi murka begitulah pikir Jie Lian Chu. Dan setelah berpikir begitu, dia juga tidak berayal, dia menghindar dari serangan Sam Chie Tok San, dan menarik pulang tenaga serangannya. Membarengi dengan mana dia melompat menjauh. Sam Chie Tok San melihat Jie Lian Chu melompat mundur seperti itu, menduga bahwa serangannya yang kali ini telah berhasil menggertak Jie Lian Chu. Dia beranggapan Jie Lian Chu telah merasa gentar terhadap ilmu silat dan tenaga dalamnya. Dia jadi terbangun semangatnya, dengan diiringi suara seruan yang nyaring sekali, tubuhnya telah melesat ke tengah udara. Jie Lian Chu melompat menjauhi diri. Bukan disebabkan dia jari bentrok tangan dan mengadu kekuatan dengan Sam Chie Tok San. Hanya saja, memang dia ingin mempergunakan kesempatan tersebut buat mengatur tenaga dalamnya. Di samping itu, dia bermaksud hendak mempergunakan waktu yang ada, guna mengempos semangatnya dan mengincar bagian terlemah dari lawannya. Sekarang melihat Sam Chie Tok San telah melompat menerjang lagi, dia tertawa sambil katanya, mari kita sudahi pertempuran ini berbareng dengan perkataannya itu, bagaikan seekor elang, tubuh Jie Lian Chu telah menerjang maju, di waktu yang sama Sam Chie Tok San juga tengah menghampiri buat menyerang padanya, mereka satu dengan yang lainnya seperti juga saling memapaki. Sam Chie Tok San mengeluarkan seruan, dia telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk menyambuti serangan Jie Lian Chu. Dia mengetahui berapa tinggi kepandayan dan tenaga dalam dari Jie Lian Chu yang sesungguhnya. Apa yang diinginkan oleh Sam Chie Tok San memang terjadi, karena di waktu itu Jie Lian Chu yang tengah menerjang juga tidak bisa menarik pulang tenaganya. Segera saling bentur. Kuat sekali, sampai menggetarkan sekitar tempat itu. Dan juga tubuh Jie Lian Chu bergoyang-goyang hampir saja terhuyung mundur ke belakang. Sedangkan Sam Chie Tok San mengeluh, begitu tenaganya terbendung oleh kekuatan tenaga dalam Jie Lian Chu, dia merasakan hawa murni di dadanya seperti bergolak naik. Dia juga merasakan sakit yang hebat pada perutnya, tubuhnya tergoncang, lalu melangkah mundur satu tindak ke belakang dengan muka yang pucat. Sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi, segera Sam Chie Tok San mengempos semangatnya, dia berusaha mencegah dirinya jangan sampai terluka di dalam dan dia berhasil karena Jie Lian Chu memang tidak segera menyerang dirinya. Seperti yang telah ku katakan, lebih baik kita menyudahi saja pertempuran yang tidak membawa manfaat apa buat kita. Bukankah kita tidak saling kenal dan di antara kita tidak ada ganjalan apa-apa tanda seru? Hem, mendengus Sam Chie Tok San dengan suara yang tawar, tidak ada ganjalan apa-apa. Enak saja engkau bicara. Hem, dengan memperlakukan aku seperti ini, seorang tamu yang diperlakukan dengan hinaan seperti ini apakah dapat ku terima? Aku datang dari tempat jauh, tetapi engkau menganggap diriku sebagai pengemis. Bahkan tanpa memandang macu kepada sahabat rimba persilatan engkau begitu kasar menolak maksudku yang hendak meminjam sesuatu dari Butong Pei. Bukankah itu merupakan suatu urusan yang sangat menyakiti hati? Merupakan ganjalan yang tidak mungkin dibayar lunas sebelum engkau menemui kematian? Sesungguhnya tadi Jie Lian Chu biarpun turun tangan hebat, Oh dia masih membatasi diri, karena memang dia tidak mau jika sampai Sam Chie Tok San tercelaka di tangannya, sehingga tertanam permusuhan di antara mereka. Tetapi Sam Chie Tok San terlalu mendesak dirinya, dengan demikian telah membuatnya jadi gusar, apalagi memang Sam Chie Tok San selalu berkata bahwa Butong Pei tidak memandang persahabatan dan di dalam rimba persilatan selalu memojokkan Butong Pei, dengan sendirinya habislah kesabaran Jie Lian Chu. HMM, jika memang kita melanjutkan terus pertandingan ini, tentu salah seorang di antara kita ada yang bercelaka kata Jie Lian Chu kemudian dengan suara yang tawar. Ya, aku bukan anak kecil yang perlu engkau jelaskan akan hal itu. Aku memang menghendaki engkau yang menggeletak menjadi mayat sambil berkata begitu, tangan Sam Chie Tok San telah menyambar datang dekat sekali kepada Jie Lian Chu. Jie Lian Chu menangkisnya dengan kuat sekali, dia hendak membuat Sam Chie Tok San kehilangan keseimbangan sepasang kakinya, dia tidak berhasil. Karena begitu pukulannya kena ditangkis, cepat sekali Sam Chie Tok San telah menarik pulang tenaganya dalamnya lalu mengalihkan tangannya yang satu, untuk menghantam pula. Jie Lian Chu telah berseru nyaring, dia pun tidak berayal, segera dia menghantam dengan hebat sekali seketika serangan Jie Lian Chu saling bentur dengan tangan dari Sam Chie Tok San dan benturan yang terjadi itu memperdengarkan suara yang mengelagar. Sedangkan Jie Lian Chu sendiri beruntun melakukan serangan yang jauh lebih kuat, dan tenaga serangan itu bagaikan benar merupakan angin topan dan badai, menerbangkan tanah dan juga daun kering seperti juga di waktu itu terjadi hembusan angin topan yang dasyat. Tetapi Sam Chie Tok San tidak memperdulikan Kero menyerang dari Jie Lian Chu dia merangsak terus. Terdengar suara duk, duk, duk yang nyaring sekali, disusul juga dengan tubuh dari Sam Chie Tok San telah terhuyung mundur beberapa kali. Jie Lian Chu kali ini tidak banyak bicara dengan beruntun dia telah menggerakkan terus pasang tangannya yang seperti juga berubah menjadi puluhan pasang tangan yang menyambar ke sana kemari dengan cepat sekali. Sam Chie Tok San sendiri merasakan sambaran tenaga dalam yang kuat sekali, membuat dia jadi tidak bisa merangsak maju buat mendesak lawannya, dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa menyerang dari jarak jauh. Dengan sendirinya Sam Chie Tok San gusar bukan main, dia penasaran sekali. Manusia licik membentak Sam Chie Tok San dengan suara sengit. Dia mengempos semangatnya berusaha mendesak lagi. Kembali gagal, karena terdengar suara duk, duk, duk berulang kali, dan setiap kali tangannya saling bentur dengan tangan Jie Lian Chu, tubuhnya terhuyung mundur. Dia pun berpikir pada akhirnya, hem, dengan Kera bertempur seperti ini, tentu dia akan kehabisan tenaga dengan sendirinya. Biarlah dia bertempur terus dengan mengeluarkan seluruh tenaganya, akhirnya dalam keadaan letih, aku akan merangsaknya. Setelah berpikir begitu, tampak Sam Chie Tok Sao telah merubah Kera bertempurnya, dia mengandalkan kegesitan tubuhnya, yang berkelebat ke sana kemari dengan lincah sekali, setiap kali tangannya bergerak, hanya mengancam belaka, dia tidak bersungguh mempergunakan tenaganya. Sedangkan Jie Lian Chu tetap dengan pemahamannya seperti itu, sepasang tangannya telah diputar tidak hentinya, dia menutup diri dengan pengerahan tenaga Lue Kang yang benar-benar sangat rapat. Pertempuran dengan Kera seperti itu telah lewat puluhan jurus. Namun belum tampak ada tanda salah seorang di antara mereka akan menjadi pecundang. Memang yang telah terlihat adalah Sam Chie Tok San memiliki kepandayan yang kalah setingkat dibandingkan dengan Jie Lian Chu. Karena itu, acap kali dia terdesak oleh setiap serangan dari Jie Lian Chu, namun karena memang Sam Chie Tok San berlaku nekat, membuatnya selalu dapat untuk mengatasi desakan dari Jie Lian Chu. Sedangkan Jie Lian Chu sendiri bukannya tidak mengetahui bahwa kepandayan lawannya kalah setingkat dibandingkan dengan kepandayannya. Hanya saja Jie Lian Chu berusaha jika masih memungkinkan dia tidak mau melukai lawannya. Karena sekali saja dia melukai berarti Jie Lian Chu telah menahan bibit permusuhan dengan lawannya itu. Dalam keadaan seperti itu, waktu Jie Lian Chu dan Sam Chie Tok San tengah terlibat dalam pertempuran justru terlihat murid Butong Pei telah banyak yang datang. Mereka semua bersiap hendak maju untuk membantui Chiang Bun Jin mereka, jika saja Chiang Bun Jin mereka terdesak oleh lawannya. Tadinya murid-murid Butong Pei yang mendengar suara ribut-ribut di luar kuil, menduga bahwa tentu Tek Goan Tai Su dan kawan-kawannya datang mengacau lagi. Namun waktu melihat yang tengah menjadi lawan dari Chiang Bun Jin mereka tidak lain dari seorang lelaki tua tinggi kurus, segera juga pandangan mereka jadi berubah. Mereka menduga tentunya Tek Goan Tai Su memerintahkan orang ini buat menyelidiki keadaan di Butong Pei, dan justru diketahui oleh Jie Lian Chu. Di antara para pendeta Butong Pei itu, tampak juga keluar sumalin liang. Pemuda ini telah menghampiri Kuang Tan, dia menanyakan segalanya perihal pertempuran itu pada Kuang Tan. Dan setelah mendengar cerita Kuang Tan, segera juga sumalin liang menggosok sepasang tangannya. Manusia durjana yang tidak tahu aturan mendesis sumalin liang marah bukan main. Kemudian dengan suara yang nyaring dia berseru, Jie Chiang Bun, silahkan mundur, biarlah siyaung te yang mengurus manusia tidak tahu aturan itu. sumalin liang bukan hanya berseru begitu saja, sebab dia telah melompat ke tengah gelanggang. Maksudnya dia hendak mewakili Jie Lian Chu buat menghadapi Sam Chie Tok San hanya saja ketika ia hinggap di gelanggang pertempuran itu, masih terpisah hampir setombak dari kedua orang tengah bertanding tersebut. Justru sumalin liang merasakan sambaran angin yang kuat sekali bergulung. Gulung dari kedua orang yang tengah saling mengadu kekuatan tenaga dalam itu. Dengan demikian di samping kaget, sumalin liang harus cepat mengarahkan tenaga dalamnya, memperkuat kuda-kuda sepasang kakinya. Dengan care seperti itulah, dia berhasil mencegah dirinya terjungkel keluar dari gelanggang pertempuran tersebut. Sedangkan Jie Lian Chu, yang waktu itu tengah mengerahkan tenaga dalamnya dan terus-menerus beruntun memutar kedua tangannya buat mengadakan pembelaan diri yang rapat, melihat majunya sumalin liang, jadi berseru nyaring, hianti, mundurlah, biarlah di aku hadapi sendiri. Tetapi sumalin liang tidak mau mengerti. Manusia seperti itu tidak ada harganya dihadapi oleh Jie Chiang Bun Jin. Mundurlah Jie Chiang Bun sambil berkata begitu, sumalin liang telah menerjang maju. Kali ini dia melompat maju sambil mengerahkan tenaganya, sehingga dia tidak gentar lagi terhadap desakan tenaga dalam dari kedua orang yang tengah saling mengadu kekuatan itu. Bahkan sumalin liang begitu menyerbu maju, dia segera menyerang kepada Sam Chie Tok San hebat sekali. Angin pukulan itu meneru kuat, dia segera mempergunakan salah satu jurus Sam Chie Kong, tidak mengherankan kalau-kalau angin pukulan yang menyambar kepada Sam Chie Tok San begitu hebat. Sam Chie Tok San melihat majunya sumalin liang, semula dia tidak memandang sebelah mata. Bahkan dia tertawa dingin karena dilihatnya itulah seorang pemuda. Yang masih remaja sekali. Tentu kepandainya tidak seberapa. Namun waktu merasakan menyambarnya angin serangan dari sumalin liang, Sam Chie Tok San kaget tidak terkira, ia sampai mengeluarkan seruan tertahan dan cepat melompat berkelit. Dalam keadaan seperti itu, hati kecilnya juga diliputi tanda tanya dan perasaan berani yang bukan main. Mengapa Butong Pe bisa terdapat banyak sekali anak muda yang berkepandain tinggi? Tadi anak belasan tahun itu pun memiliki ilmu pukulan yang sangat aneh, kuat dan juga sangat panas seperti juga sambaran api belaka, yang dimaksudkan oleh Sam Chie Tok San adalah kuangtan. Sedangkan Jie Lian Chu melihat sumalin liang tidak mau mundur, dan malah telah mulai menyerang Sam Chie Tok San, terpaksa mengalah. Dia pun memutar tangannya satu kali lagi, buat mencegah kemungkinan lawannya menyerang mendadak padanya, kemudian menjejakan sepasang kakinya. Tubuhnya mencelat cepat sekali menjauhi diri, keluar dari gelanggang pertempuran itu. Sedangkan sumalin liang tanpa membuang-buang waktu, menyusuli dengan beberapa kali hantaman lagi. Sam Chie Tok San juga telah mengempos semangatnya. Memang tadi waktu menghadapi Jie Lian Chu dia tengah mengerahkan tenaga dalamnya dengan kuat, sekarang dia telah mempergunakan tenaga dalamnya itu buat menghalau setiap pukulan dari sumalin liang. Dia berhasil menghadapi pemuda itu sampai belasan jurus, namun selewat itu, dia mulai terdesak. Ilmu silat Sam Chie Kong yang dimiliki sumalin liang, walaupun belum berhasil rampung dipelajari keseluruhan tingkatnya, toh memang sumalin liang telah berhasil mempelajari sebagian terbesar. Bahkan sumalin liang pun telah menerima petunjuk yang sangat berharga dari Tio Bukie maupun Tio Sam Hong, membuat kekuatan tenaga dalamnya semakin mantap dan leluasa dalam mempergunakan jurus ilmu silat Sam Chie Kong itu. Di antara berkesiuran angin serangan dari sumalin liang, matian Sam Chie Tok San berusaha membobolkan pertahanan dari pemuda itu. Memang dia selalu gagal, akan tetapi dia tidak pernah putus asa dan tetap meneruskan usahanya itu, dengan setiap kali menyerang hebat sekali. Di antara berkesiuran angin serangan kedua orang yang tengah bertempur itu, tampak tubuh mereka pun telah berkelebat ke sana kemari dengan gesit dan lincah, sehingga yang tampak hanya gulungan warna pakaian masing-masing, tidak dapat terlihat muka mereka dengan jelas. Jie Lian Chu yang telah berdiri di pinggir gelanggang pertempuran itu menyaksikan dengan hati yang kagum sekali, Hem, Sumah Yante telah memperoleh kemajuan yang sangat pesat sekali ilmu silatnya pun bukan sembarangan, jika saja dalam 10 tahun mendatang ia berlatih terus dengan tekun, tentu sulit sekali dicari tandingannya. Murid Butong P yang bergerungun di luar gelanggang pertempuran itu pun menyaksikan jalannya pertandingan dengan hati yang diliputi rasa kagum dan heran. Mereka melihat Sumah Lin Liang berusia muda sekali, masih remaja dan tidak lebih tua dari mereka, bahkan di antara para murid Butong P itu ada yang berusia lebih tua dari Sumah Lin Liang sendiri, tetapi justru kepandaian Sumah Lin Liang begitu luar biasa, bahkan dilihat selintasan saja, seperti berada di atas tingkat mereka semuanya, hal inilah yang telah membuat murid Butong P itu diam memuji di dalam hati mereka. Bahkan di antara para murid Butong P itu, yang tidak bisa menahan diri karena desakan rasa kagumnya, setiap kali Sumah Lin Liang dapat mendesak Sam Chiei Tok San, mereka berseru-seru memuji, bagus, bagus. Kuang Tan juga memperhatikan Keru Sumah Lin Liang menghadapi Sam Chiei Tok San, dia juga kagum sekali. Sumah Koko memang telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali, tetapi tampaknya dia menyerang terlalu bernapsu sekali jika saja dia bisa berlaku lebih tenang sedikit saja, tentu kesempatan-kesempatan baik yang tadi dibiarkan lewat begitu saja, ikan dapat dilihatnya. Karena berpikir seperti itu, akhirnya Kuang Tan telah berseru, Sumah Koko, perhatikan Keru langkah kakinya. Apa yang diteriaki oleh Kuang Tan memang tidak salah, karena justru kelemahan dari Sam Chiei Tok San berada pada sepasang kakinya itu, di mana tubuhnya setiap kali bergerak tentu kaki yang kanan seperti melakukan dua kali gerakan, tidak bisa melangkah langsung. Hal itu disebabkan Sam Chiei Tok San melatih ilmu silatnya itu, telah terpengaruh oleh hawa sesat, karenanya, biarpun dia berusaha untuk melenyapkan kesesatannya itu, dia tidak berhasil usahanya yang ingin melenyapkan kesesatannya itulah yang membuat Sam Chiei Tok San. dan akhirnya harus memiliki gerakan kaki kanan yang lamban. Setiap kali akan melangkah memindahkan kuda kakinya, dia pasti melakukan gerakan dua kali dengan kaki kanannya itulah kelemahannya, sedangkan Sam Chiei Tok San sendiri memang mengetahui akan kelemahannya tersebut. Hanya saja justru dia tidak bisa melenyapkan kelemahannya tersebut. Sekarang mendengar Kuang Tan berseru kepada Sumah Lin Li yang memperingatkan agar pemuda yang tengah menjadi lawannya itu lebih memperhatikan gerak kakinya, di yang Sam Chiei Tok San jadi gentar juga. Itulah kelemahannya, yang dengan diberitahukan Kuang Tan pada Sumah Lin Li yang, niscaya Sumah Lin Li yang akan mendesak dirinya jauh lebih dasyat lagi. Tampak Sumah Lin Li yang telah berseru nyaring sekali, tubuhnya bergerak sangat cepat, dia pun mulai memperhatikan kera bergerak dari kaki lawannya, karena itu, dia telah dapat melihat kelemahan dari lawannya itu. Dalam waktu yang sangat singkat sekali, dia telah dapat mendesak Sam Chiei Tok San dengan hebat. Di antara berkesiuran angin serangan pukulan Sumah Lin Li yang, tampak Sam Chiei Tok San mulai letih, dia telah terdesak, sehingga buat membalas menyerang sudah tidak dapat. Sumah Lin Li yang jadi girang, karena dia mulai dapat mendesak lawannya itu bertambah hebat. Dan juga dia mengetahui bahwa lawannya sebentar lagi akan dapat dirubuhkannya. Sedangkan Jiei Lian Chu melihat Sam Chiei Tok San sudah tidak berdaya balas menyerang, bahkan telah beberapa kali terkena serangan Sumah Lin Li yang membuat hatinya jadi tidak enak. Karena Jiei Lian Chu memang tidak mau menanam bibit permusuhan dengan Sam Chiei Tok San dan sekarang melihat Sam Chiei Tok San dalam keadaan terdesak hebat seperti itu, dia akhirnya berseru, Hiante, hentikanlah. Akan tetapi Sumah Lin Li yang yang tengah bersemangat sekali mengerahkan seluruh kepandainya buat mendesak Sam Chiei Tok San, seperti tidak mendengar seruhan Jiei Lian Chu, karena dia terus juga mendesak Sam Chiei Tok San dengan hebat. Malah, suatu kali, ketika Sam Chiei Tok San tengah terhuyung mundur disebabkan dia tergesa dalam menghindarkan serangan yang dilakukan Sumah Lin Li yang, dengan diiringi suara seruan Yaring, segera Sumah Lin Li yang telah menghantam dengan tenaga penuh ke dada Sam Chiei Tok San dan Sam Chiei Tok San terhantam hebat sekali. Di waktu itulah seketika dia terhuyung-huyung mundur lima langkah dengan wajah yang sangat pucat. Tadi waktu di dadanya terhantam kuat, dia juga mengeluarkan jerit kesakitan yang nyaring. Walaupun dia tidak memuntahkan darah segar, dari sudut mulutnya itu tampak jelas darah yang mengalir, rupanya akibat pukulan yang diterimanya dari Sumah Lin Li yang membuat dia terluka di dalam yang cukup hebat. Melihat lawannya telah berhasil dilukainya, Sumah Lin Li yang tidak mau membuang-buang waktu, dia hendak menyusuli dengan pukulan yang menentukan. Tubuhnya seperti juga seekor burung Raja Wali yang menyambarnya, melesat sangat cepat sekali ke arah Sam Chiei Tok San. Apa yang dilakukan Sumah Lin Li yang kali ini merupakan tindakan yang sangat mengejutkan Sam Chiei Tok San. Karena justeru sekarang ini Sumah Lin Li yang telah mempergunakan jurus terhebat dari Sam Chiei Kong-nya. Seperti diketahui, ilmu silat luar biasa yang dikuasai Sumah Lin Li yang adalah Sam Chiei Kong, karenanya sekarang, waktu ia mempergunakan jurus andalan dari ilmu silat Sam Chiei Kong tersebut dia telah mempergunakan tiga jari tangannya, yaitu jari telunjuk, jari tengah dan jari manisnya. Dengan ketiga pucuk jari tangannya dan menyerang, Sam Chiei Tok San yang masih terpisah cukup jauh dari Sumah Lin Li yang merasakan betapa angin serangan itu dasyat sekali menyambar ke arah dadanya. Kera menyambar dari jari tangan Sumah Lin Li yang menyerupai gerakan dari Kera menerkam serigala, karena ketiga batang jari tangan itu telah meluncur dengan sangat kuat dan cepat sekali mengandung inti kekuatan tenaga dalam yang benar luar biasa. Jika saja orang biasa yang menerima serangan seperti itu dari Sumah Lin Li yang, jangankan pucuk jari tangan dari Sumah Lin Li yang mengenai sasarannya, hanya terkena angin serangan saja, niscaya telah rubuh dengan luka parah dan berat. Sumah Lin Li yang yang sejak tadi melihat bahwa lawannya memang memiliki ilmu silat yang lebih tinggi darinya, karena itu dia bertindak tidak tanggung-tanggung, ia mempergunakan Sam Chie Kong, yang merupakan ilmu luar biasa dan gerakannya sangat aneh. Justru keandahan dalam setiap jurus yang dilakukan Sumah Lin Li yang itulah yang membuat lawannya menjadi bingung dan tidak bisa menghadapi sebaik mungkin, walaupun kepandayan dan pengalaman dari Sam Chie Tok San jauh lebih menang dari Sumah Lin Li yang. Pucuk jari tangan Sumah Lin Li yang meluncur begitu cepat, dan kemudian menghantam telak sekali kepada dada Sam Chie Tok San tanpa lawan ini bisa menghindar dan ia telah terserang. Duk. Duk dua kali beruntun, dihantam pucuk jari tangan kiri dan kanan, dada mundur sampai tiga langkah dengan muka berubah pucat, mulut setengah terbuka dan matuh, terpentang lebar-lebar. Luar biasa justru dia tidak rubuh, dia masih tetap berdiri tegak mempertahankan diri tidak segera rubuh terguling atau juga mundur lagi. Dia hanya memandang tajam kepada Sumah Lin Li yang sambil cepat memusatkan tenaga dalamnya, menyalurkan ke dadanya, berusaha agar dadanya itu dapat dilindungi oleh hawa murninya, agar pernapasannya dapat berjalan lancar dan juga dia tidak terluka di dalam yang berat. Dalam keadaan seperti itulah Sumah Lin Li yang telah berseru nyaring ia melompat menerjang sambil menghantam lagi dengan caranya seperti tadi, Kero seekor serigala yang tengah menerkam mangsanya. Hem menengus M. Chie Tok San, walau hatinya gentar karena melihat hebatnya Kero menyerang dari Sumah Lin Li yang dan dia pun merasa kaget tidak terkira, namun dia tidak mau memperlihatkan perasaan kagetnya itu, dia tetap berdiri di tempatnya, sinar matanya memandang tajam. Hebat jaga kepandayanmu. Waktu itulah, cepat sekali Jie Lian Chu telah melompat ke dekat Sumah Lin Li yang, sambil berseru, Hyante, hentikan kemudian tangan kanannya bergerak, dia mengibas ke arah tangan Sumah Lin Li yang, guna mencegah Sumah Lin Li yang meneruskan serangannya itu. Karena jika sampai benar-benar S. M. Chie Tok San terluka parah oleh Sumah Lin Li yang, berarti permusuhan dan dendam yang sangat mendalam telah ditanamkan. Karenanya, Jie Lian Chu berusaha buat mencegahnya. Kibasan tangan Jie Lian Chu mengandung kekuatan tenaga dalam yang dasyat, namun merupakan tenaga yang mengandung kelunakan juga. Walaupun kuat dia menyempok tangan Sumah Lin Li yang, namun tidak akan melukai Sumah Lin Li yang. Dan hanya membuat tangan Sumah Lin Li yang mencong ke arah lain, sehingga tidak dapat menyerang pada sasarannya lagi. Waktu itu S. M. Chie Tok San sendiri tengah bingung juga, ia tidak mau memperlihatkan kelemahannya, dan juga tidak mau mundur melakukan tindakan pengecut. Dia hanya mengawasi saja kira menyerang dari Sumah Lin Li yang, karena itu dia berpikir, bila serangan dari Sumah Lin Li yang kali itu menyambar datang, dan pasti dia tidak mungkin kuat menghadapi hantaman tersebut, ia bermaksud akan menangkis dan balas menyerang sekuat sisa tenaganya, guna mengadu jiwa, beruntung bahwa J. Lian Chou dapat mencegah Sumah Lin Li yang tidak meneruskan serangannya itu. J. Lian Chou telah mencegah tangan Sumah Lin Li yang katanya, Hiante, mundurlah. Sumah Lin Li yang ragu-ragu sejenak, karena dia masih penasaran ingin merubuhkan S. M. Chiei Tok San, ia yakin, jika tadi J. Lian Chou tidak merintangi serangannya itu, niscaya akan membuat ia dapat merubuhkan S. M. Chiei Tok San, yang tampaknya telah terluka di dalam akibat serangannya itu. Waktu itu, Kuang Tan telah menghampiri ke dekat Sumah Lin Li yang, katanya, Sumah Koko mundurlah dulu, biarkan J. Chiei Yang Bon yang menyelesaikan persoalan ini. Mendengar perkataan Kuang Tan itu, Sumah Lin Li yang seperti baru teringat, bahwa ia sebenarnya merupakan tamu saja di Butongpei. Dan sekarang, justru S. M. Chiei Tok San berurusan dengan pihak Butongpei. Dengan demikian, setelah J. Lian Chou meminta agar ia mundur, maka dia tidak bisa bersikeras hendak merangsak terus kepada S. M. Chiei Tok San. Baiklah kata Sumah Lin Li yang sambil mengangguk dan mundur beberapa langkah, J. Lian Chou sendiri telah menoleh kepada S. M. Chiei Tok San katanya, jika S. Y. Chou sudah tidak ada urusan dengan kami, silahkan pergi. Setelah berkata begitu, J. Lian Chou merangkapkan sepasang tangannya, memberi hormat, dengan sikap mempersilahkan tamu ini buat berlalu, itulah care pengusiran yang halus. S. M. Chiei Tok San tertawa dingin, dia sesungguhnya dalam keadaan terluka di dalam, namun dia tidak mau memperlihatkan kelemahannya. Dengan sikap tetap gagah, dia telah menyahuti, baiklah, ku kira sekarang ini telah cukup buat aku melihat liahainya ilmu silat dari Butongpei dan dalam keadaan sekarang ini, aku pun tidak akan mengganggu lebih jauh. Setelah berkata begitu S. M. Chiei Tok San memutar tubuhnya, dia telah melangkah buat berlalu, namun, ketika dia baru melangkah dua tindak, justru tubuhnya telah terhuyung seperti juga akan terguling itulah disebabkan sebenarnya dia memang telah terluka di dalam yang cukup parah. Dan tadi, jika memang dia masih dapat berdiri tetap, karena dia telah mengerahkan seluruh tenaga yang masih ada buat memperkuat kuda-kuda kedua kakinya. Begitu dia melangkah, maka S. M. Chiei Tok San merasakan bumi seperti juga bergoyang, pandangan matanya kabur. Matian S. M. Chiei Tok San berusaha mencegah jangan sampai dirinya tersungkur, karena jika ia rubuh, tentu akan memalukan sekali. Dia telah mengempos seluruh tenaganya, berusaha menyalurkan kekuatannya, buat melangkah terus. Namun apa yang diusahakannya itu tidak berhasil, dia tersungkur, tetapi cepat sekali dia bisa bangun berdiri dan berusaha melangkah lagi dengan tubuh yang bergoyang. Melihat keadaan S. M. Chiei Tok San seperti itu, Kuang Tan merogoh sakunya, S. M. Chiei Tok San, ambillah obat ini, lukamu itu akan segera sembuh sambil berseru. Begitu, Kuang Tan telah melontarkan obat yang diperlukan S. M. Chiei Tok San. S. M. Chiei Tok San mengeluarkan tangan kanannya, sebat sekali ia menyambuti obat itu. Namun ia ragu sejenak, mengawasi obat itu dan kemudian memandang kepada Kuang Tan. Namun akhirnya ketika melihat Kuang Tan tersenyum kepadanya, sambil katanya, makanlah obat itu, luka di dalam tubuhmu tidak akan membahayakan. Setelah termenung beberapa saat, S. M. Chiei Tok San akhirnya membawa obat tersebut ke mulutnya, dia menelannya. Ia merasakan bau harum semerbak, kemudian dia telah melangkah lagi dengan tubuh yang tetap sempoyongan. J. Lian Chu menghelana pas waktu melihat S. M. Chiei Tok San telah pergi, dan ia mengajak Sumalin Liang berdua dengan Kuang Tan untuk masuk ke dalam kuil. Ketika mereka sampai di ruang tengah, di mana berkumpul seluruh murid Butong Pei terdengar isak tangis yang perlahan sekali, J. Lian Chu menyapu sekeliling ruangan tersebut. Ia melihat seorang Tojin setengah bayah tengah menangis dengan sedih sekali, J. Lian Chu menghela nafas. Dilihatnya Tojin setengah bayah tersebut tengah berlutut di depan meja sembah yang di dekat peti mati dari jenazah Tio Sam Hong, ia pun tengah sesambatan. Suhu, ampunilah T. Chu yang terlambat datang, ampunilah Suhu. Insute, seru J. Lian Chu setelah melihat jelas Lojin setengah bayah itu. Tojin itu sambil menyusut air matanya, telah memandang kepada J. Lian Chu, kemudian berlutut menghadap kepada J. Lian Chu, katanya, J. Suheng. Ampunilah aku datang terlambat dan, dan, aku tidak sempat buat bertemu terakhir kalinya dengan Suhu kini. Suhu telah berpulang buat selama-lamanya. Dan Lojin setengah bayah itu telah menangis lagi terisak-isak dengan tubuh yang tergetar. J. Lian Chu cepat membangunkannya, ia pun merasa berduka sekali, kau kembali tanpa memberi kabar kepada kami, Insute dan juga, juga engkau pergi merantau tanpa meninggalkan jejak, kami tidak mengetahui kau di mana, maka kami tidak bisa menghubungimu di saat detik-detik terakhir dari Suhu. Sudahlah Insute, sekarang Suhu lelah berpulang dengan tenang, telah menemui ketenteraman dan kebahagiaan abadi. Insute itu, yang tidak lain dari In Li Heng, telah mengangguk beberapa kali ya, ya Suheng sahutnya. Ternyata In Li Heng memang baru saja tiba. Tadi dia mengambil jalan bukan dari arah depan kuil, melainkan dengan ginkangnya yang sekarang telah mencapai tingkat yang tinggi, dia melompat dari dinding sebelah kanan tembok pekarangan kuil tersebut. Karena itu, dia tidak bertemu dengan J. Lian Chu yang tengah melayani Sam J. Tok San L. N. Li Heng telah langsung memasuki ruangan tengah. Dia melihat upacara kematian dan sembahyang arwah dari Tio Sam Hong. Membaca tulisan yang berada di meja sembahyang itu, In Li Heng seperti kalap, puluhan orang murid Butong Pei lainnya, yang melihat susuk mereka datang, yang memberi hormat seperti tidak dilihat In Li Heng, karena dia telah menangis menggerung-gerung sambil menjatuhkan diri berlutut di hadapan meja sembahyang jenazah Tio Sam Hong. J. Lian Chu bersama dengan In Li Heng, Kuang Tan, Sumalin Liang dan murid dari Butong Pei telah berlutut, dan mereka menjalankan lagi upacara sembahyang besar terhadap jenazah dan arwah Tio Sam Hong, guru besar Butong Pei tersebut, karena kini seorang murid kesayangan dari Tio Sam Hong telah kembali. In Li Heng telah belasan tahun mencukur rambut menjadi tosu, memang ia kecewa melihat betapa putra dari Song Wan Kiao melakukan tindakan pengkhianatan terhadap pintu perguruannya. Dan juga ia tawar hati. Melihat betapa Bu Kyi bersama Bengkau-nya telah terdesak hebat oleh Cugo An Chiang. Karenanya, dia mencukur rambut, menjadi tosu dan hidup menyendiri, ia pun seringkali meninggalkan kuil Butong Pei buat turun gunung, berkelana, untuk mengarungi daratan Tionggoan, setiap kali ada kesempatan, di mana ia menyaksikan peristiwa tidak adil, maka ia pun turun tangan buat menolongi orang yang tengah dalam kesulitan itu. Karenanya, ia segera dapat menghibur hatinya. Dengan melakukan perbuatan amal kebaikan menolongi orang-orang yang tengah dalam kesulitan In Li Heng agak terhibur hatinya, dan ia terus juga berkelana. Sampai akhirnya suatu hari, ketika ia berada di Soasai, di mana ia merasakan hatinya tidak tenang, pelupuk metu kirinya selalu kedut-kedutan tidak hentinya. Maka dia segera kembali ke Butong San, buat menjenguk saudara seperguruannya, terutama sekali buat menengoki guru besar Tio Sem Hong, gurunya.